Di masa pandemi COVID-19, para orang tua mesti berjuang lebih ekstra untuk keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Belajar maupun bekerja di rumah, bukan berarti pola asuh, justru melewati batas aman dan nyaman untuk anak. Pasalnya, hasil survei Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, anak-anak mendapatkan kekerasan fisik selama pandemi COVID-19. Ada data yang kita dapatkan dari hasil survei itu, misalnya anak-anak kita yang 3% mengaku ditampar, kemudian di Jewer ada 9%, kemudian dipukul 10%, kemudian dicubit 23%. Ini tentu tidak hanya semata-mata soal data, situasi anak kita, tetapi ini tentu juga harus menjadi bagian dari refleksi bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah, bagaimana memastikan kualitas anak Indonesia. KPAI juga menyoroti sebagian besar anak-anak mengalami kekerasan sikis, seperti dibentak dan dimarahi. Hasil survei KPAI ini dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, pusat maupun para orang tua di rumah. Sudah menjadi kewajiban para orang tua untuk lebih sabar dan melindungi anak-anak. Masa pandemi yang lebih banyak waktu di rumah semestinya dapat memperkuat ikatan antara orang tua dan anak, dan menjadi alasan untuk memperbaiki kualitas pengasuhan anak. Tim Liputan, Kompas TV. Memang disayangkan saudara, jika anak-anak menerima kekerasan baik secara fisik maupun juga sikis tadi dimarahi, dibentak-bentak begitu, apalagi di tengah pandemi virus corona seperti ini, seharusnya anak-anak dibuat nyaman, seharusnya anak-anak dibuat senang oleh para orang tua ataupun pengasuh di rumah. Lalu apa hasil survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga bagaimana ke depan mencegah kekerasan pada anak ini bisa tidak terjadi lagi karena pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia. Alhasil adalah membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, belajar dari rumah, berkegiatan dari rumah. Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan anggota KPAI, ada Ibu Retno Listiarty dan juga ada psikolog Intan Erlita. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Dan di segmen nanti selanjutnya, sedara, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan arah sumber kami melalui sabungan telepon, melalui nomor telepon 021-5366-0500 pertama, saya ke Ibu Retno terlebih dahulu. Ibu Retno, jadi dari hasil survei yang dibuat oleh KPAI, terjadi peningkatankah kekerasan fisik maupun psikis kepada anak selama pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya ketika kami melakukan survei ini kan pada saat itu pandemi sudah berlangsung cukup lama ya, jadi sudah lebih dari satu bulan. Kemudian memasuki bulan ketiga, sebenarnya mau akan ketiga, kami melakukan survei. Nah, survei ini 34 provinsi diikuti oleh 25.164 anak. Nah, dari hasil itu memang tadi seperti sudah dijelaskan oleh KPAI, yang lainnya misalnya di Marahi ya, anak di Marahi ini mencapai angka 56 persen. Kemudian dibandingkan dengan anak lain, itu juga bagi anak bentuk kekerasan itu 34 persen, sedangkan di bentak itu 23 persen. Nah, ini bagi anak-anak itu memang menyentuh sekali psikologinya. Yang kedua adalah terkait dengan kekerasan fisik tadi yang sudah dijelaskan, itu masih ada lagi bentuk lain. Misalnya kalau di pelototin ya, di pelototin itu pun misalnya berkata dengan tinggi, kemudian dengan melotot, itu pun sebenarnya anak-anak juga merasa itu bentuk kekerasan yang mereka terima. Nah, yang memang mengkhawatirkan adalah kalau itu dialami oleh anak-anak yang sudah punya media sosial. Seperti yang SMP, yang SMA, mereka kemudian melakukan curhat, kegalauannya, itu diungkapkan di media sosial. Nah, beberapa kasus ditangkap oleh predator anak. Nah, jadi predator anak ini menangkap kekerasan itu, lalu anak ini dengan kolosnya juga mau bersedia memberikan nomor kontak karena dianggap ada perhatian. Nah, akhirnya anak ini menjadi korban eksploitasi. Nah, kita kan ingin melindungi anak-anak semasa pandemi, dan karena memang situasinya semua mengalami tekanan psikologis termasuk pengasuh di rumah gitu ya, ayah, bunda, atau pengasuh pengganti lainnya gitu. Itu pun pada kondisi yang sama-sama sulit, terpukul ekonomi, dan lain-lain. Sehingga ini, pandemi ini memang memicu kekerasan itu menjadi meningkat. Itu dari mana saja, Ibu, surveinya dilakukan? Dan dari golongan apa, terutama untuk ekonomi? Sebenarnya survei ini kan dilakukan melalui online ya, jadi pakai aplikasi Google Form. Kemudian ini diuji coba dulu, setelah diuji coba, kemudian kami baru melakukan survei. Nah, jadi pre-testnya ada dilakukan sebelum survei. Nah, setelah diperbaiki, dan setelah itu kami baru melakukannya, dan itu memang kita lakukan secara terbuka. Jadi diadarkan kemana-mana gitu ya, sampai ya itu diikuti oleh 25.160 anak. Kalau secara wilayah dari survei ini, sudah mencapai 34 provinsi. Dan memang yang ikut survei terbanyak adalah Jawa ya, wilayah Jawa. Oke, Mbak Intan, apa sih yang membuat orang tua meningkat begitu terjadi kekerasan psikis maupun verbal dan juga fisik kepada anak-anak? Apa-apa yang menjadi penyebab latar belakangnya? Iya, kita tahu bahwa masa pandemik ini kan masa yang nggak mudah gitu ya. Apalagi kita udah bayangkan ini, ini udah hampir kurang lebih mau 10 bulan atau sudah 10 bulan ya, kurang lebih seperti itu ya. Artinya, dan ini bisa dikatakan tidak ada misal job satupun bahwa kapan ini akan berakhir. Kondisi di rumah aja, semuanya terjadi gitu ya. Jadi semua keluarga, orang tua bekerja di rumah, kalaupun sudah mulai bekerja di kantor, mungkin juga blokul seperti biasanya gitu, belum tekanan ekonomi. Akhirnya membuat orang tua pun mengalami stres. Nah, ketika orang tua stres, yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supersistem di keluarga? Misalnya ayahnya yang stres nih, bagaimana support ibu, bagaimana support anak-anaknya? Atau sebaliknya ketika ibu yang stres, bagaimana support dari ayahnya atau dari anak-anaknya? Nah, ini kenapa yang terjadi kok kayak kesannya anak-anak terus yang jadi korban ya? Karena pada saat orang stres mbak, maka dia akan meluapkan rasa kekesalannya. Nah, ketika gak ada pihak yang bisa diajak ngobrol, atau ketika dia merasa bau buntu, gak ada kondisi, atau orang yang bisa mengeluarkan tanda kutip dia dari masalah yang dialami, maka pada saat dia kondisi stikisnya tidak nyaman, namanya anak-anak kan mbak ya, ada aja kelakuannya, sebenarnya hal-hal ya kenakalan anak biasa, misalnya orang tua nyuruh mandi, gak langsung mandi. Nah, itu akan tersusut emosinya berbeda. Dan kenapa anak yang dilampiaskan? Karena anak adalah kondisi orang terlemah di dalam rumah. Jadi dianggap bahwa anak bisa, boleh saya pukul, boleh saya omelin, bahkan tadi Mbak Retno bilang bahwa dipelototin. Buat anak itu dipelototin itu sudah menjadi, apa namanya, kayak kekerasan dalam stikis mbak. Memang tidak tersentuh, tetapi dia secara stikis itu merasa terancam. Jadi anak akhirnya menjadi korban, karena anak adalah yang paling lemah di rumah. Dan tanpa sadar, kadang-kadang ayu dan ibunya memang meluapkan kekesalannya kepada siapa? Kepada anak. Walaupun misalnya bikin kesalnya bukan anak gitu. Kenapa? Karena dia memahami anak gak akan melawan. Tapi terkadang kita orang tua, ketika meluapkan emosi, kita lupa nih Mbak nih, seberapa kita membentak anak kita. Seberapa kita menyakiti anak kita dengan kata-kata. Gak perlu pakai pukulan, gak perlu pakai fisik. Tapi kata-kata itu bisa menyakiti seorang anak secara stikis, dan itu traumanya bisa sampai besar. Nah ini yang kadang-kadang orang tua lupa nih, ketika stres terjadi, ketika hal-hal yang menekan hidup mereka, kemudian mereka lampiaskan kepada anak. Dan ini kaitannya erat badai, dengan kondisi yang sekarang masih seperti ini gitu. Karena seperti ini Mbak Intan, biasanya identikan kekerasan itu fisik begitu. Nah mungkin orang tua sadar atau enggak sih ketika mereka melototis saja, ketika mereka membentak saja itu sudah termasuk kekerasan, dan tadi bisa berdampak kepada anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Betul sekali. Bahkan kalau aku bilang, ya kita kalau bicara fisik itu kan terlihat ya Mbak ya, masih ada bekasnya gitu, ada lukas segala macam. Tapi kalau stres itu dia terlihat melotot, terus kayak sekedar cuman, makanya kenapa kita terus suka bilangnya gak boleh terus ring begini kepada anak gitu. Kan kadang ada orang tua yang cuma kasih kode gini aja, terus anak langsung diem ya gitu. Diemnya anak itu bukan berarti anak itu nurut loh Mbak. Bisa jadi diemnya itu karena dia takut, ya kan. Nah ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan, baik nyangka pendek maupun nyangka panjang. Jadi orang tua harus memahami nih, bahwa gestur kita ini adalah dilihat dan ditiru, kemudian anak-anak kemudian memahami bahwa itu bisa sebagai bentuk penolakan, bisa sebagai bentuk yang wajar. Jadi anak menganggap, oh kalau saya nggak suka sama orang, boleh saya melotot orang lain. Jadi bisa jadi nih anak, jadi terlaku bullying nantinya di sekolahan. Nah seperti itu. Oke jadi orang tua tidak memberikan contoh ya yang baik kepada anak, dan akhirnya nanti anak bisa mencontoh juga ke orang lain begitu. Nah Bu Retno, ini seberapa sering sih dalam rentan waktu survei yang dilakukan, seberapa sering orang tua, sadar nggak sih orang tua ketika sekali mereka melakukan, oh iya saya sadar ya, saya salah, saya terlalu keras kepada anak. Akhirnya mereka berulang kali, tetap melakukan atau justru sekali udah stop? Iya sebenarnya ini terjadi berulang gitu. Jadi selama pandemi ini kan anak-anak kita di rumah ya, lalu mereka sebenarnya belajar. Kalau untuk anak-anak yang kecil nih ya, yang SD gitu ya, kan mereka butuh didampingi ya. Kalau anak yang SMA mungkin punya tercenderungan tidak didampingi oleh orang tuanya. Nah tetapi untuk anak-anak yang SD ini kan mereka biasanya didampingi. Nah ketika orang tua bekerja, dia juga misalnya WCH, dia juga punya beban pekerjaan. Lalu dia juga punya beban ketika harus mendampingi anaknya belajar. Nah di saat inilah terjadi kekerasan itu. Karena kan siapa, kayak ibu ya, ibu ini punya beban peran ganda gitu ya. Bahkan menurut saya bukan ganda, mungkin malah sampai lebih seri ganda gitu ya. Ketika dia berada di rumah. Jadi beban itu jelas membuat emosi itu bisa saja mudah meledak seperti Mbak Intan katakan tadi. Sementara belajar PJJ kan hampir setiap hari. Setidaknya Senin sampai Jumat. Lalu beban tugasnya juga tinggi. Karena si guru ini juga ngasih tugas, ngasih tugas. Orang tuanya banyak juga misalnya pelajaran seperti Matik-Matika udah lupa, bingung dijalannya gimana. Sementara tidak ada interaksi. Nah ini yang menjadi sasaran, itu anaknya bukan gurunya gitu. Maksudnya bukan menegur guru, berkomunikasi dengan guru. Tapi yang terjadi emosi. Jadi ketika dijelaskan kemudian anaknya nggak paham-paham, dia akan meningkatkan cara dia bicara, melosot tadi gitu. Nah ini dampaknya apa? Anaknya makin nggak bisa. Karena kan ketakutan gitu ya. Jadi otaknya yang harusnya dalam keadaan stress, terus dia bahagia, bisa nerima materi, ini kan jadi nggak gitu. Dan kita tidak menyalahkan ya. Karena orang tua sendiri secara pendidikan juga mungkin saja dia tidak bisa mendampingi anak-anak secara kompetensi. Karena kan angka Indonesia untuk pendidikan itu kan saat ini aja 50% orang tua adalah lulus SD kan gitu. Nah jadi memang berbeda sekali. Dan kayak tekanan ya, misalnya SMP yang kasus disarakan misalnya, itu kan ada surat dari sekolah yang menanggih tugas, lalu ada ancaman. Kalau tidak mengumpulkan, maka tidak bisa ikut ujian akhir semester. Itu saja sudah tekanan loh buat anak. Sementara tugasnya banyak sekali. Dan dia bilang, saya bukan malas. Atau tidak mau mengerjakan. Tapi saya nggak bisa ngerjainnya. Karena interaksi tidak ada. Dia bingung. Tidak mengerti ya, kurang mengerti mungkin ya. Jadi si kesnya berkali-kali kena ini anak. Makanya depresi ya, sampai bunuh diri kan. Oke. Pertanyaan nanti berikutnya yang akan dijawab oleh Mbak Ibu Retno adalah tadi menarik soal berikutnya anak-anak curhat ke media sosial ditangkep sama predator anak. Nah berikutnya yang saya akan tanyakan juga ke Mbak Intan adalah bagaimana pola asuh nanti ke depan orang tua yang harus diubah begitu. Karena kan pandemi kita nggak tahu berlangsung atau berakhir sampai kapan. Nah usai jeda kami juga akan kembali dengan kedua narasumber kami dan kami juga undang Anda untuk berpartisipasi aktif melalui nomor telepon 021-5366-0500. Terus sampai Indonesia siang atau sampai Indonesia akhir pekan akan kembali selesai jeda.